Setelah selama kurang lebih 4 tahun telah berhenti membuat video parodi karena sempat diprotes soal perizinannya, akhirnya kini Tika Priyata Kusuma mengaku dapat kembali mengunggah video konten video tersebut. Dan kali ini tidak hanya berdua saja dengan rekannya Ronald, Tika pun mengajak Melisa Karim untuk ikut terlibat dalam videonya tersebut. Jadi di siaran pagi aku, di tahun ini kita bikin lagu parodi lagi. Setelah hampir 4 tahun, vakum gak bikin lagu parodi karena satu dan lain hal. Masalah perizinan dan segala macam, akhirnya kita stop dulu di tahun 2012 atau 2013 lah. Itu kita stop dulu. Nah akhirnya karena kita udah ngurusin izin dan segala macam, di 2018 ini akhirnya bisa dibikin lagi si lagu parodinya. Menganggung masih dalam tahap persiapan, wanita berusia 40 tahun ini pun memberi bocoran tentang lagu yang akan ia parodikan tersebut. Karena kita juga bukan penyanyi yang beneran, akhirnya kita dibantu coaching vokalnya sama GAC. Kebanyakan sih lagu Bruno Mars yang dibikin. Ada sekitar 5 lagu lah dari Bruno Mars yang kita bikin parodinya. Termasuk yang paling baru, itu juga diambil dari lagu That's What I Like jadi Dasar Alay. Dasar Alay ini ceritanya tentang bakal ada pil kada serentakan sama ada bakal pil press 2019 yang kita menyoroti, kayaknya bakal banyak nih alay-alay politik nih yang sosok, ngasih berita hoaks atau apa gitu. Tentang kayak gitu, kita nyindir-nyindir mereka yang kayaknya lu alay deh kayak begitu gitu. Dari lagu parodinya tersebut, Tike pun berharap dapat merealisasikan rencana konsernya bersama Ronald dan Melisa Karim di bulan April mendatang. Di April ini kita mau bikin konser, gitu. Aku, terus juga Ronald, sama Melisa Karim itu rencananya mau bikin konser, lagu parodi. Ini konser udah pernah dilaksanakan tahun 2012. Itu namanya Suparoti Konserto. Dulu belum ada Melisa, jadi baru berdua tuh, Ronald sama Tike doang. Itu bikinnya di JHCC, penontonnya ada 4 ribu yang datang, yang streaming ada 12 ribu. Jadi total ada 16 ribu yang nonton. Iya, yang nonton. Karena kita bikinnya benar-benar kayak, dibikinnya seperti semi-semi musical gitu.